Kapolresta Samarinda tinjau lokasi penemuan jasad balita tanpa kepala dan tangan di Jalan Pangeran Antasari II, Samarinda, Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda, Kompos Pol Arief Budiman, bersama jajarannya meninjau lokasi penemuan jasad balita tanpa kepala dan tangan bernama Ahmad Yusuf Gozali, yaitu balita berusia 4 tahun yang dilaporkan hilang orang tuanya di Ayasan Janatul Adfal, tempat penitipan anak dan taman pendidikan usia dini di Jalan Abdul Wahab Syahrani. Kapolresta membenarkan bahwa korban saat ditemukan dengan kondisi jasad yang tidak utuh. Polisi tengah mengembangkan penyelidikan dan memeriksa 8 orang saksi.